Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Forum Persatuan Masyarakat Jawa Barat di ruang Komisi 4 DPRD Jabar dan audiensi terkait kondisi lingkungan di Jawa Barat. Koordinator Forum Persatuan Masyarakat Jawa Barat Wahyu Darmawan mengatakan terdapat 3 poin yang menjadi perhatian Forum Masyarakat Jawa Barat terkait dengan lingkungan yang harus diperhatikan oleh DPRD Jawa Barat. Tiga poin tersebut adalah Amdal Pressure Watch, Program Citarum Harum, dan Kebijakan Tata Ruang di Jawa Barat. Wahyu menampakkan ketiga hal tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak yang negatif di Jawa Barat. Hari ini kami audiensi dengan Komisi 4 untuk 3 tema penting. Pertama adalah Amdal Watch atau Amdal Pressure Watch karena kita melihat bahwasannya banyak hal yang terkait dengan analis mengenai dampak lingkungan ini terabaikan dan ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan sesuai dengan prosedur. Sehingga kami berharap dari DPR bersama-sama sesuai dengan kompetisi masing-masing untuk melakukan pengawasan. Menindaklanjuti audiensi tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Profsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengatakan akan meninjau langsung ke lapangan dan berkonsultasi dengan staf ahli terkait dengan kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Selanjutnya, Imam menampakkan akan melakukan rapat koordinasi dengan tataran teknis di Jawa Barat maupun di pusat agar bisa mendapatkan solusi terbaik untuk kondisi lingkungan di Jawa Barat. Ya, Alhamdulillah kita bisa beraudiensi sehingga permasalahan-permasalahan di Jawa Barat kita bisa dengarkan karena keterbatasan dari komisi dan ini sangat bagus sekali kita persiasi dan kita akan tindaklanjuti dari hasil pertemuan ini. Yang pertama kita akan kunjungi lapangan yang dimaksud, apakah itu citarum atau hal amdal maupun rencana citaruang yang dimaksud oleh pengaduan teman-teman di sini. Yang kedua kita akan berkonsultasi dengan staf ahli tentang kerusakan lingkungan. Yang ketiga rapat koordinasi baik di tataran teknis Provinsi Jawa Barat maupun dengan kementerian di pusat. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.